Tim penilai Lomba Sekolah Sehat Tingkat Provinsi DKI Jakarta mengunjungi 4 kandidat sekolah sehat perwakilan Jakarta Utara, Rabu 23 Agustus 2017. Tim penilai yang berjumlah 36 orang itu dibagi dalam 4 kelompok dan menyebar ke masing-masing sekolah untuk melakukan serangkaian penilaian sekolah sehat. Bahkan, Wali Kota Jakarta Utara Husein Murad bersama Kepala Sekolah SMA N110 Romlah, Camat Koja Yusuf Majid, dan unit terkait lainnya turut menyambut kedatangan tim Lomba Sekolah Sehat, yang diketuai oleh Wali Yohadi di lingkungan sekolah SMA N110 Tugu Selatan. Ia mengatakan, semuanya itu sebagai sebuah proses panjang di mana sekolah harus mempersiapkan diri untuk maju ke tingkat yang lebih tinggi. Diharapannya pula, tim penilai dapat menjalankan tugasnya, memberikan nilai sesuai kriteria dengan objektif. Semuanya telah berbuat dengan maksimal dan sekarang waktunya penilaian. Kita berharap sekolah sehat menjadi kandidat Jakarta Utara dapat tertulih dari jualan tingkat Provinsi DKI Jakarta bahkan tingkat nasional. Ujar Wali Kota Jakarta Utara. Tim Liputan Komifotik Jakarta Utara melaporkan.